Intro Pemerintah daerah kota Salunto tak ingin kegiatan keagaman yang telah dilaksanakan berjalan di tempat tanpa ada peningkatan Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti Pada Rapat Koordinasi Keagaman di Ruang Rapat Balai Kota Salunto Rabu 12 Februari 2020 Di samping itu Pemko Salunto juga berharap program keagamaan yang dilakukan selama ini memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat terutama bagi generasi muda Tahun ini Pemko Salunto telah menganggarkan dana keagamaan sebesar 6 miliar rupiah untuk pembinaan agama termasuk pembayaran jasa guru mengaji imam masjid, garim masjid, muazzin serta penyelenggara jenazah Rakor dalam rangka sinkronisasi kegiatan pembinaan agama yang diselenggarakan bagian kesera dihadiri sejumlah pejabat kementerian agama kepala dinas pendidikan, ketua MUI beserta ormas Islam lainnya dan sejumlah awak media sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salunto Ibis Nazar dalam sambutannya menyampaikan Kemenang Sawalunto mendukung program keagamaan pemerintah daerah Pada kesempatan tersebut turut diundang ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat diwakili ketua harian Damri Tanjung Kehadiran LPTQ Sumbar bertujuan mengevaluasi program LPTQ Kota Salunto dan memberikan informasi terkini tentang perkembangan Musabah Kauhtilawati Al-Quran Selama pertemuan berlangsung beserta rapat pada intinya berharap program keagaman yang dilaksanakan senantiasa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait bukan berjalan sendiri-sendiri Surah Fahmi, Humas Kantor Kementerian Agama Kota Salunto melaporkan Terima kasih telah menonton!